Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita tahu mereka itu siapa? Mereka adalah keturunan-keturunan Arab yang numpang hidup di Indonesia. Contohnya manusia bermulut sampah, dajal gondrong yang bernama Pahar Smith. Ya, hei Pahar Smith, kau bukan siapa-siapa di negara ini. Ingat itu, kau cuma menjual agama, menjual ceramah kau yang selalu menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar, tidak dibenarkan apa yang kau ucapkan selama kau menjadi penceramah. Kau numpang makan di Indonesia, Pahar Smith. Kau bukan pribumi Indonesia. Jadi kau jangan membuat kegaduan di negara ini. Ya, kau bisa saja ke warga negaraan kau belebetnya kalau udah ngomong masalah kadrun-kadrun kilapah perusuh negara ini ya. Terutama sampah-sampah negara yang seperti Pahar Smith ini. Ya, keluarga negaraan kau dan keluarga besar kau bisa dicabut dan diusir kau kembali ke negara kau sana, Arab Saudi. Balik kau ke negara kau sana. Bikin kegaduan di sana. Jangan kau bikin kegaduan di negara aku. Ya. Kau itu seperti orang yang berpakaian seolah-olah kau itu adalah pemuka agama. Ya. Seolah-olah kau itu adalah ulama, habib. Tapi yang kau ucapkan, yang kau keluarkan semua kata-kata sampah yang tidak pernah diajarkan di dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar. Kau inilah penghancur agama Islam. Kau dajal. Kau dajal, Bahar Smith. Kau rizik. Rizik dan kau dan semua yang udah meninggal itu adalah dajal-dajal penghancur agama Islam. Ya, kau gak suka sama Nyai Islam, kan? Aku punya Allah SWT yang tahu bagaimana perjuangan aku untuk membela negaraku, untuk membela agamaku. Ya. Ingat, Bahar Smith. Jangan peras sombong. Satu hari nanti Allah SWT akan membuktikan kebenaran atas kebenaran. Satu persatu manusia-manusia sampah, zolim. Jahat seperti kau, akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Dan aku pastikan, kau sebentar lagi jadwalnya, jadwalnya, ya Bahar Smith ya. Kau jangan macam-macam, Bahar Smith. Sebentar lagi kau rizik. Akan menerima semua azab dan hukuman dari Allah SWT. Kau pikir dengan kau bersorban, tuh kau taat sholat, kau akan masuk surga. Tidak, Bahar Smith. Masuk surga itu bukan karena kau taat sholat. Bukan kau pakai sorban, kau ngaku-ngaku habet. Tapi kau akhlak, kau buruk. Kau manusia munafik yang akan masuk ke neraka jahannam. Ya, kau selalu mengbuat kebencian, ujaran kebencian. Tidak suka kau sama pemerintah Indonesia. Keluar kau dari negara Republik Indonesia. Jangan kau membuat keonaran di negara ini. Kau siapa? Hah? Hanya manusia, sekelompok manusia dari keturunan Arab sana numpang hidup disini. Cari makan kau di negara aku. Seenak-enaknya aja kau di negara aku ini ya. Kuremas juga mulut kau lama-lama. Ya, Nyai minta kepada pemerintah. Mulai sekarang, siapapun keturunan-keturunan Arab yang membuat kegaduhan di negara ini usir mereka dari Indonesia. Cabut ke warga negara mereka di Indonesia. Kembalikan mereka tuh ke Yaman atau ke Arab sana tuh. Ngapain mereka di sini? Hanya ngotor-ngotorin negara kita. Hanya untuk memencah belah persatuan-kesatuan negara Republik Indonesia. Dan mempermalukan agama Islam. Inilah dajal-dajjal akhir jaman yang bersorban, berkondrong seperti Bahan Smith, Rizik, dan lain-lainnya. Perusuh-perusuh negara dan penghancur agama Islam. Ingat ya, Pak Smith. Satu hari nanti kau akan mendapatkan segala karma atas perbuatan kau. Betina pembenci ulama. Ulama yang mana nih? Saya mau tanya ulama yang mana. Jailangkung yang dijemput oleh Bapak Yusuf kala itu. Premantana Abang yang diulamakan itu. Halo, Kadron. Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama. Premantana Abang diulamakan. Tukang soptek, loh habibkan. Gimana ceritanya, Dron? Ulama yang bagaimana dulu? Tuk, jangan ngawur kau ini. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah. Yang paham segala sabda Rasulullah. Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya. Maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu. Menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Lu harus paham itu. Ngaku-ngaku. Jual-jual zuriat pula ini. Jual-jual nasab pula. Eh, ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas. Yang mulutnya diam. Bukan macam anjing buas. Lu harus paham. Ya, anak TK juga bisa membedakan. Ada ulama kasus dengan pirsah. Pergi, gak diantar. Pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada-ada itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini. Gak satu itu doang. Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan. Susahkan hidupmu kan. Semoga dipecat dari pekerjaannya kan. Ya kan. Itu pemimpin ulama kalian itu kan. Ya kan. Hei. Tidak akan bisa lewat lagi dia di itu. Beranda TikTok. Saya sendiri berjuang dengan kawan-kawan. Ya. Itu bro. Ulama yang kami cintai, yang kami santuni. Masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah-amanah Rasul. Bukan jual nasab Rasul. Bukan jual juriat-juriat Rasul. Ya. Asli yang namanya keturunannya itu diem. Gak banyak omong. Paham lo? Ngadem. Bukan ngancam. Lo harus. Bukan ngancam.